musik 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 halo guys, ketemu lagi sama kukwevan nah kali ini kukwevan mau ngevlog sepil sepil tentang penggarapan proses Pajiro nya nah ini episode yang ke berapa ya jadi ada episode yang sebelumnya kita mau body repair alias mau kayak apa ya, buat mobilnya tuh lebih OM look nah kali ini kukwevan sudah garap, garapnya apa aja langsung kukwevan sepil guys bagian depan ini udah kukwevan chat ntar kukwevan kalau plastik plastik ini ada obatnya sendiri kukwe dikobatin inilah kita poles total sementara di luar dulu ini ada pemasangan kabel selesai masuk guys nah di bagian lampu ntar kita poles juga biar kinclong bagian kisi-kisi yang krum-krum juga kita poles juga biar kinclong kemudian bagian dalam-dalam ini guys udah kukwevan chat juga soalnya aslinya dalamnya ini kemarin mintanya dibikin yang istilahnya kayak proper gitu loh soalnya banyak yang kayak cet-cet yang lupas-lupas atau apa ini kukwevan kasih warna hitam bagian dalam kemudian ini peleknya kukwevan bakal poles terus full stepnya itu dicet hitam semua ya bakal dicet hitam dan udah kukwevan proses guys pintu-pintu kemarin itu juga kukwevan chat soalnya kenapa soalnya kemarin ada di bagian bawahnya pintu itu itu ada stiker yang nempel lama guys kemudian kukwevan lepas semua terus kukwevan poles itu nggak bisa hilang akhirnya kukwevan calling-calling ke omnya akhirnya dicet bagian fender juga kemarin parah ada gesekan-gesekan juga kukwevan chat bagian inner fender nggak kukwevan chat soalnya kenapa ini ketutupan guys bidangnya ketutupan nah bagian belakang juga pintu belakang kemarin sama spoiler atasnya itu parah sih jadi kukwevan juga sudah chat ini guys cuma tinggal spoiler atas belum kemudian apalagi ya hmm bagian hitam-hitam kukwevan chat juga ini guys ntar kukwevan kasih obat juga biar kinclong ntar kamera mundurnya kemarin ada request itu kamera mundurnya itu kayak kurang terang jadi kukwevan ganti kamera mundurnya guys nah sektor lain itu yaudah ini lagi proses ntar mau ganti kaca film kaca filmnya total mau ganti produknya 3M film soalnya anaknya kemarin itu brio nya juga pakai 3M pakai depan ini juga ganti ganti kenapa guys tuh udah umurnya guys ya tuh tuh soalnya bagian depan juga itu setelah ganti kaca film oh ganti kaca film ganti kaca soalnya ada air retak itu diganti kacanya yang original ntar kukwevan tunjukin originalnya dari Mitsubishi ada logonya guys nah ini lagi proses juga dan PR berikutnya ntar tarang air juga beli tarang air udah ntar mau ke koinkar untuk backlight jok bagian depan kanan itu yang sobek ntar proses juga ntar bakal kukwevan kasih damper guys soalnya mobilnya ini naikannya biar empuk kita ntar kasih damper bagian depan sama belakang biar sama kayak briunya kemarin habis kasih damper orangnya coba naikannya beda langsung minta apa namanya kayak gimana om pendapatnya habis keliling gitu naik itu oh iya beda om ya nah kita kasih ke bapaknya guys nah akhirnya kita tengok bagian depan yang kacanya yang kukwevan bilang original tuh Mitsubishi motor atas ini ya ada number kayak scan barcode nya ini udah lama guys jadi kalau ganti kaca usahakan itu diem dulu sekitar 4 sampai 5 hari habis gitu baru mobil itu digerakkan guys jadi overall biar pemasangan limbnya itu lebih ceket lah alias rekat lah kemudian sebelumnya waktu bongkar semua waktu kaca pecah ternyata itu pernah kan dilepas kacanya guys itu karatan semua bagian atas atasnya ini dalamnya itu karatan semua akhirnya kukwevan bersihkan karatnya habis itu kukwevan kasih pewarna warna putih habis itu dipasang oke oke masih tahap proses masih tahap polis-poles sama cantrik ntar kita sepil juga hasil akhirnya sama pemasangan kaca filmnya jadi di next berikutnya bakal ada penggantian kaca film dimana kaca filmnya kita pakai original original ntar tipe apa mereknya udah sih pakai 3M tipenya belum kan apalagi guys ya PRnya ya rasanya itu aja sih guys oh iya ada bagian belakang itu bumper besinya juga kukwevan sudah cat ntar tinggal pasang juga mantep dah jadi prosesnya ini minggu ini kita harus selesaikan ini biar minggu depan awal itu biar bisa diambil sama orangnya soalnya mobilnya ini sudah lama sih ngerjain mobilnya anaknya dulu brio ini ya brio nya ya yang udah selesai kemudian ngerjain pajero ini nah sekian dulu vlog buat pajero sepil-sepil garapan yang ada di bengkel nah kita ntar bakal sepil apa ya mau ganti warna jet velg gitu guys yang sebelah depan belakangnya Etios mau ganti kemudian Datsun ini juga mau ganti warna warnanya apa stay tune terus di youtube channelnya Evan guys yang pasti mobil ini ntar Etios sama Wuling Convero itu bakal ikut hint ya guys ya dan kogepan udah persiapin mateng-mateng apa aja yang bakal dimodifikasi lagi dan biar dapat hasil yang maksimal di acara tersebut guys oke guys sekian vlog sepil-sepil pajero yang sudah kogepan proses dan proses jangan lupa kalian komen dan salam dari kogefan guys see you guys capcus tsss 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 sila lupa 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 n